Karena ini tuh enak banget dan cocok banget untuk ide jualan Karena modalnya sedikit, hasilnya banyak dan rasanya enak Ini tuh enak banget guys, cara bikinnya mudah dan cocok untuk jualan Yuk langsung aja kita ke proses cara pembuatannya Caranya mudah, langkah pertama siapkan 300 gram daging ayam atau setengah bagian dada ayam Sebelumnya ini kita iris tipis-tipis, setengah bagian dada ayam ini kita iris menjadi 4 bagian Nah seperti ini disimpan dulu Gunakan pisau yang tajam dan iris pelan-pelan aja Hasilnya akan seperti ini Kemudian biar daging ayamnya gak bau amis Disini aku pakai perasan jeruk nipis Aku pakai 1 buah jeruk nipis Dibuang bijinya, terus kucurin ke seluruh bagian daging ayam Nah kalau jeruk nipisnya udah, tambahkan lada bubuk putih sebanyak setengah sendok teh Kemudian kasih garam sebanyak setengah sendok teh Kaldu bubuk rasa ayam sebanyak setengah sendok teh Aduk sampai tercampur rata dan biarkan bumbunya meresap dengan dimarinasi selama 30 menit Nah sekarang siapkan bawang bombay sebanyak setengah buah ukuran kecil Kemudian diiris tipis-tipis kayak gini Kalau udah sisihkan dulu Kemudian rendam jamur sitake dengan air panas Gunakan jamur secukupnya aja, gak perlu sebanyak ini Iris tipis-tipis, kemudian sisihkan Sekarang siapkan pan Nyalakan api kompor, gunakan api sedang Kemudian lelehkan 1 sendok makan margarin Nah kalau margarinnya udah benar-benar meleleh Kemudian tumis sampai harum dan layu Setengah siung bawang bombay yang udah diiris tipis-tipis Kemudian masukin 2 siung bawang putih cincang Tumis sampai harum Lalu masukin juga 1 sendok makan kecap inggris 2 sendok makan saus sambal Aduk rata dulu Kemudian tambahkan 2 sendok makan tepung terigu Dan 1 sendok teh kaldu bubuk yang udah dicampur rata Ini berfungsi supaya sausnya kental dan juga gurih ya guys Terus tambahkan 2 gelas air putih Ini baru aku tambahin 1 gelas Jadi aku tambahin lagi Masak hingga saus ini mengental Nah kalau udah mendidih dan juga mengental Tambahkan jamur yang udah diiris kecil-kecil Gunakan jamur gak perlu sebanyak ini ya guys Yang udah mateng tekstur sausnya akan seperti ini Harumnya sumber bak mana-mana rasanya juga enak Ini bisa diangkat lalu tiriskan Sekarang siapkan 3 sendok makan tepung terigu Pecahkan 1 butir telur ayam ukuran sedang Lalu masukkan susu cair sebanyak 75 ml Aduk sampai tercampur rata dan semua bahan ini akan kita gunakan sebagai pencelup basah Tambahkan garam biar ada rasa terus aduk sampai tercampur rata Nah untuk konsistensi adonannya yang udah jadi seperti ini ya Gak terlalu kental dan juga gak terlalu encer Sekarang ambil daging ayam yang udah dimarinasi Baluri dengan adonan basah ke seluruh bagian daging Angkat kemudian lapisi dengan tepung panir secukupnya Lapisi daging ayam sambil ditekan-tekan supaya nempel sempurna Nah kalau udah dilapisi semuanya bisa disimpan dulu di freezer selama 15-30 menit Ini bertujuan supaya tepung panirnya benar-benar nempel di daging ayamnya ya guys Nah sekarang panaskan minyak goreng Kalau minyaknya udah benar-benar panas Goreng ayam katsu nya sampai matang Atau sampai berubah warna jadi coklat kemasan dengan api sedang Dibolak-balik ya supaya matangnya merata dan warnanya cantik Nah yang udah matang hasilnya akan seperti ini Dari satu potongan aja hasilnya sebesar ini Jadi recommended banget untuk jualan ya guys Karena dari setengah bagian dada ayam aja Nanti hasilnya banyak dan besar-besar Yuk kita lihat hasilnya Seriusan ini tuh crispy banget Dan dalamnya juicy Pokoknya menarik banget untuk dijadikan ide jualan ya guys Siapkan saus dipiring Kemudian masukkan potongan ayam Kasih sayuran Aku pakai brokoli dan juga kol Terus dikasih saus salad Bagian atas ayamnya dikucurin lagi pakai saus jamur Untuk jualan sausnya bisa dikemas menggunakan cup seperti ini Nah ayamnya bisa dikemas kayak gini ya Jadi lebih praktis untuk jualan dan gak tumpah-tumpah Untuk detail lengkap bahan dan juga modal untuk jualan teman-teman bisa lihat di deskripsi video ini ya Seriusan guys ini tuh hasilnya enak banget Crispy di luar Juicy di dalam apalagi dipadukan dengan sausnya Oke guys sekian dulu untuk video hari ini semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi di video berikutnya Tambahkan air secukupnya Nyalakan api kompor Kemudian rebus sampai empuk Satu keping mie instan Kalau udah kayak gini Segera diangkat Kemudian tiriskan airnya Ini aku pindahin dulu ke dalam piring Kayak gini Kalau kalian mau bikin dengan jumlah banyak Tinggal buat kelipatan aja ya Nah kalau udah tinggal dipotong-potong aja Biar mie-nya gak terlalu panjang Karena mie ini akan kita bikin sebagai isian Langkah selanjutnya ambil satu genggam daun kucai Bisa diganti pakai daun bawang Kemudian diiris halus Kalau udah sisihkan Nah ini aku pindahin dulu ke mangkok kecil Terus sekarang aku pakai dua batang sosis Potong jadi dua bagian Terus dipotong lagi Jadi delapan bagian masing-masing sosis Lalu diiris kecil-kecil seperti ini Biar hasilnya lebih rapih untuk isian Kemudian di mangkok yang lain Kocok lepas dua butir telur Kasih sedikit garam Kalau udah sisihkan Tambahkan sedikit minyak Kemudian orek telur sebentar aja Jangan terlalu overcook Nah kalau udah seperti ini cukup ya Segera diangkat Kemudian tiriskan dulu Selanjutnya sekarang masukin semua bahan-bahan yang tadi Kedalam suatu wadah yang besar dan bersih Ada mie, telur, sosis dan juga daun kucai Untuk bumbunya simple aja Ini tinggal tambahin aja semua bumbu dari mie instannya Ada minyak bawang, garam, cabai bubuk dan juga bawang goreng Terus tambahin sedikit lada bubuk Biar gak bau amis karena ini ada telurnya Ini tinggal diaduk aja sampai tercampur rata Nah seperti ini udah cukup Kemudian sisikan dulu Ambil satu lembar kulit lumpia Ini aku pakai kulit lumpia yang bentuk kotak Satu lembar kulit diisi dua sendok makan isian Kemudian lipat pelan-pelan aja Lipat dengan bentuk seperti ini Dengan rapih ya Untuk info beli kulit lumpianya di mana Nanti aku cantumin link tokonya di deskripsi video ini ya guys Terus untuk bagian ujungnya Disini aku lem pakai larutan tepung terigu Biar nanti pas digoreng gak lepas-lepas Dari satu keping mie hasilnya segini banyak ya guys Tinggal digoreng aja sampai matang Di minyak yang udah panas Goreng sampai kecoklatan seperti ini Angkat semuanya yang udah mateng Nah biar hasil kulit lumpianya cantik Seperti ini saat digoreng Gunakan api sedang aja ya Hasilnya akan seperti ini ya guys Bentuknya cantik Warnanya juga cantik Aromanya apalagi gurih banget Dari satu keping mie instan Hasilnya jadi 15 peces lumpia mie telur Nah seperti ini hasilnya Bisa juga dijual seribuan per peces Kalau untuk ide jualan Nah sekian dulu untuk video hari ini ya guys Semoga bermanfaat Untuk langkah pertama siapkan daging ayam Disini aku pakai 300 gram daging ayam Bagian dada Daging ayam yang udah diiris-iris Kemudian masukkan ke dalam gelas cuper Kemudian tambahkan 1 butir telur ayam Untuk bumbu yang lainnya Tambahkan 3 siung bawang putih 1 sendok makan minyak wijen Setengah sendok teh saus tiram Setengah sendok teh garam Aldu bubuk, gula putih Dan juga lada bubuk Terakhir 1 sendok makan tepung maizena Untuk mengikat daging ayamnya Selanjutnya Lumatkan daging ayam sampai halus Nah ini cukup Kemudian ambil satu lombar kulit pangsit Beri isian daging ayam secukupnya Bagian ujung kulit pangsitnya Dikasih lem Ini lemnya cukup Gunakan air aja Lipat dan rapatkan Untuk cara melipatnya Sesuai selera teman-teman aja Nah lakukan cara yang sama Sampai selesai Beri isian daging ayam Kemudian bagian ujung kulit pangsitnya Kasih lem Rekatkan seperti ini Setelah selesai semuanya Ini disisikan dulu Nah sekarang aku mau bikin chili oil Caranya mudah Langkah pertama Tambahkan minyak goreng secukupnya Kedalam pan Terus panaskan minyaknya Kalau udah panas Tumis sampai harum Daun jeruk yang udah diris tipis 3 siung bawang putih cincang Bawang cabai level 10 2 sendok makan Tambahkan roiko Dan gula pasir Ini tinggal dimasak aja Sampai tanak Kemudian angkat Dan tiriskan Chili oilnya udah jadi ya guys Pan ini udah dilapisi Dengan marble coating non-stick German technology Jadi aman digunakan Untuk sehari-hari Nah sekarang tambahkan air Secukupnya Didihkan dulu Disini aku pake Kompor induksi Idealife Setelah airnya Agak panas Untuk bikin kaldunya Disini aku pake Sedikit tulang sapi Masukkan ke dalam kuah Yang tadi Kemudian didihkan Sampai kaldunya keluar Nah seperti ini Kaldunya udah keluar Untuk seasoningnya Cukup tambahkan Ada garam Kaldu bubuk Lada bubuk Dan juga gula Secukupnya Nah karena kuah kaldunya Udah jadi Sekarang tinggal masukin aja Semua pangsit Dan rebus Sampai empuk Karena terlalu banyak Ini aku sisakan Untuk stok 5 menit sebelum diangkat Tambahkan irisan daun bawang Secukupnya Ini opsional Boleh di skip Kalau gak suka Ini udah mateng Langsung aja diangkat Dan tiriskan Matikan dulu kompornya Nah ini dia hasilnya ya guys Aromanya lezat sekali Mari kita coba ya Kita ambil beberapa potong Masukin ke dalam mangkok Seriusan ini aroma dari kuah kaldunya Kuat banget Karena tadi aku pake sedikit tulang sapi Terus tambahin kuahnya Sekarang tambahkan chili oil secukupnya Aduk sampai tercampur rata Untuk bedasnya sesuai selera ya guys Yuk kita cobain setiap rasanya Seriusan ini tuh seger banget Cocok dimakan Saat cuaca panas Maupun dingin Dan juga cocok sekali Untuk kalian jadikan ide jualan Cara buatnya mudah Yuk langsung aja ikutin video ini Sampai selesai Langkah pertama Siapkan 250 gram daging ayam Aku pake ayam filet Ini dipotong kecil-kecil Memanjang Seperti ini Biar nanti lebih cantul Untuk ditusuk-tusuk Pake tusuk sate ya guys Iris-iris semuanya Sampai selesai Oh iya ini daging ayamnya Udah dicuci bersih Nah kalau udah selesai Sisikan dan masukin ke mangkok yang bersih Sekarang marinasi daging ayamnya Dengan semua bumbu yang udah kutulis di video Ada garam, bawang putih Air jeruk nipis Dan juga lada bubuk Aduk sampai tercampur rata Kemudian marinasi daging ayam ini Selama 20 menit Sambil nunggu bumbu ayamnya meresap Rebus sampai empuk Cabai rawit, cabai keriting Dan juga 3 siung bawang putih Nah ini udah Langsung aja Haluskan cabai Sampai benar-benar halus Nah cukup sebentar aja Ini udah halus Langsung aja Untuk cabai yang udah dihaluskan Kita tumis di minyak yang udah panas Ini di gelas blendernya masih banyak tersisa cabai Jadi aku tambahin sedikit air Terus masukin ke cabai yang tadi Sekarang tambahkan 2 sendok makan saus cabai Masukin semuanya Terus tambahkan daun jeruk, garam, dan juga gula Ini dimasak aja Sampai cabainya tanak Dan gak bau langu lagi ya Nah kira-kira seperti ini udah cukup Airnya udah menyusut Dan cabainya udah gak bau langu Langsung aja diangkat Kemudian tiriskan Ini aku pindahin ke mangkuk kecil dulu Daging ayam yang udah dimarinasi selama 20 menit Kita tusuk-tusuk pakai tusukan satai Satu tusuk bisa diisi 3-4 potong Cuma dari 250 gram hasilnya sebanyak ini Langkah selanjutnya Panggang sampai matang Dengan sedikit minyak Dibolak-balik dan dipanggang Sampai berubah warna seperti ini Yang udah matang langsung aja diangkat Kalau untuk jualan bisa gunakan mica kecil seperti ini Kasih daun selada biar cantul Tambahkan masing-masing mica sekitar 5-6 tusuk Untuk sambalnya bisa dibungkus menggunakan plastik seperti ini Dari 250 gram daging ayam atau 1 per 4 kilo Jadi 4 mica masing-masing berisi 5 dan juga ada yang 6 tusuk Harga jualnya sendiri 5 ribuan permika atau disesuaikan lagi aja ya guys Mari kita cobain guys Nah seperti ini hasilnya ya Ini udah kelihatan enak banget dan beneran emang enak sih guys Ini sih wajib nggak dicobain guys Oke sekian dulu untuk video hari ini Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye selamat menikmati